Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, nama saya Naura Kamilia Farasgali biasa dipanggil Naura dari kelas 12 IPA 3 Kali ini saya akan membahas tentang demokrasi terpimpin Sebelum masuk ke pembahasannya, kalian tau gak sih apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusannya berpusat di pemimpin negara yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno Demokrasi ini berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966 Sebelum adanya demokrasi terpimpin ini, Indonesia mengandung sistem pemerintahan liberal yang membentuk Republik Indonesia Serikat Seiring berjalannya waktu, konstituante gagal dalam membentuk UUD yang baru dan kabinet atau partai cenderung mementingkan urusan golongan dibandingkan dengan negara Keamanan nasional juga amat terganggu karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan negara tidak stabil Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi Yang pertama, berlakunya kembali UUD 1945 Yang kedua, meninggalkan UUDS 1950 Yang ketiga, membubarkan konstituante Dan yang terakhir, membentuk MPRS dan DPAS Mungkin kalian bertanya, apa aja sih yang dilakuin kabinet kerja ini? Ya betul, nama kabinet ini sama dengan nama kabinet Jokowi yang sedang memerintah saat ini Meskipun namanya sama-sama kabinet kerja, tapi kerjaan mereka pasti berbeda Namun kali ini, fokus saya tentang kabinet kerja era Soekarno Kita lihat dari kebijakan politik dalam negeri terlebih dahulu Seperti yang sudah saya singgung tadi, Presiden Soekarno membentuk MPRS sesuai dengan Kepres nomor 2 tahun 1959 Serta DPAS sesuai dengan Kepres nomor 3 tahun 1959 Selain itu, Presiden juga membentuk DPRGR atau DPR Gotong Royong Yang tugasnya melaksanakan manifesto politik atau manipol Yang kedua, melaksanakan demokrasi terpimpin Serta merealisasikan ampera atau amanat penderitaan rakyat Lalu, Presiden Soekarno melakukan penyederhanaan partai politik yang sudah terlalu banyak Contoh dua partai yang dibubarkan oleh Soekarno adalah partai Masyumi dan PSI Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat Mengapa partai Masyumi dan PSI dibubarkan Sedangkan partai PKI yang telah melakukan pemberontakan pada tahun 1926 dibiarkan begitu saja Kebijakan politik dalam negeri yang terakhir adalah pembebasan irian barat yang disebut dengan Trikora Atau Trikomando Rakyat Pada awal, pada 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya Namun Belanda menganggap irian barat masih di bawah pemerintahan Belanda Operasi Trikora ini terjadi pada tahun 1961 Dengan tujuan untuk menggagalkan negara irian barat Berdiri sendiri hanya sebagai boneka Belanda Selanjutnya kita akan membahas kebijakan politik luar negeri demokrasi temimpin Indonesia menganut politik bebas aktif di mana kita terbebas dari blok barat dan blok timur Serta aktif mengambil peran dalam perdamaian dunia Oleh karena itu, Soekarno mendirikan Nevo dan Oldevo Nevo cenderung lebih mengarah ke komunis Sedangkan Oldevo lebih ke arah liberal Namun sayangnya Soekarno terus bekerja sama Poros-porosan dengan Nevo yang merupakan penyimpangan terhadap politik bebas aktif tersebut Lalu Soekarno menerapkan politik mecusuar atau penerangan Di mana Indonesia membantu negara-negara yang sedang kesusahan Lalu akan berdampak positif bagi Indonesia sendiri Karena akibatnya, banyak negara-negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia Setelah itu ada konfrontasi Malaysia Di mana Malaysia ingin membentuk negara federasi Yang menggabungkan Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei Di satu kesatuan tanah Melayu Lalu Indonesia menolak kejadian tersebut Tetapi tiba-tiba PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Hal ini memicu Amar Soekarno sehingga memutuskan Indonesia untuk keluar dari PBB Kejadian tersebut membuat Indonesia negara satu-satunya yang pernah keluar dari PBB Kebijakan lainnya ada pembentukan gerakan non-blok atau GNB Yang dilatar belakangi oleh perang dingin antar negara pada tahun 1961 Terakhir, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat tahun 1962 Demokrasi tempimpin berakhir karena tragedi G30S PKI Rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI Soekarno kemudian memerintahkan Mayor General Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari gerakan PKI tersebut Dalam surat perintah 11 Maret atau yang biasa disingkat dengan Super Semar Pada tahun 1966 terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto Karena terdesak dari berbagai arah, akhirnya Soekarno resmi dicabut sebagai Presiden pada tanggal 12 Maret 1967 Yang ditulis di TAP MPRS No. 33 tahun 1967 Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb